Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apatekar Dewi Latifatri Olma dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Farmasi Fikas Unsud. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi hipertensi. Apa itu hipertensi? Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik meningkat hingga lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik meningkat lebih dari sama dengan 90 mmHg. Tekanan darah normal berkisar antara 120-80 mmHg. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai the silent killer karena biasanya penderita tidak akan merasakan keluhan hipertensi sampai akhirnya timbul komplikasi atau perburukan penyakit. Hipertensi ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi esensial ini biasanya diderita oleh sebagian besar orang di mana penyebabnya ini sendiri belum diketahui. Kemudian ada yang dinamakan dengan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder ini biasanya disebabkan karena penyakit atau konsumsi ataupun penggunaan obat tertentu. Dan ini biasanya penderitanya lebih sedikit dibandingkan dengan hipertensi esensial. Faktor resiko terjadinya hipertensi ini sendiri ada yang sifatnya dapat diperbaiki. Jadi kalau kita melakukan perubahan terhadap adanya faktor resiko, maka biasanya hipertensi akan lebih mudah terkontrol. Faktor resiko yang bisa diperbaiki adalah kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan yang berlemak, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dan stres. Sedangkan untuk faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki, misalnya umur ataupun keturunan, ini juga diketahui memiliki kontribusi pada terjadinya penyakit hipertensi. Komplikasi hipertensi atau perburukan yang terjadi apabila hipertensi tidak terkontrol, yaitu yang pertama bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung, yang kedua bisa menyebabkan terjadinya struk, dan yang ketiga bisa menyebabkan terjadinya penyakit ginjal. Selain itu juga, hipertensi bisa menyebabkan terjadinya kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan sarak, dan gangguan serebral otak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan gaya hidup sehat dan juga mengkonsumsi obat anti-hipertensi secara rutin untuk mencegah terjadinya perburukan hipertensi. Nah, untuk menderita hipertensi sendiri, jadi ada target tekanan darah yang diharapkan tercapai setelah seseorang melakukan perubahan gaya hidup ataupun mengkonsumsi obat anti-hipertensi. Berapa target tekanan darahnya? Kalau seorang berusia kurang lebih, kurang dari 65 tahun, maka target tekanan darahnya adalah kurang dari 130 per 80 mmHg. Sedangkan kalau usianya lebih dari sama dengan 65 tahun, maka target tekanan darahnya adalah kurang dari 140 per 90 mmHg. Akan tetapi, target tekanan darah ini akan berbeda tergantung dari kondisi penyakit tertentu. Jadi, pada kondisi penyakit tertentu, ini bisa saja untuk target tekanan darahnya akan berbeda. Kemudian, untuk mencapai target tekanan darah tadi, biasanya dilakukan dua cara. Yang pertama ialah dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini dapat dilakukan dengan, antara lain, perubahan pola makan. Jadi, perbanyak konsumsi sayur, buah-buahan, susu rendah lemak, serta batasi konsumsi daging merah dan juga makanan berlemak. Kemudian, kurangi konsumsi garam. Jadi, konsumsi garam yang diperbolehkan adalah kurang dari 2 gram per hari, atau ini setara dengan 1 sendok teh. Kemudian, bagi penderita yang obesitas atau menderita kelebihan berat badan, maka ini disarankan untuk menurunkan berat badan. Untuk berat badan ideal, ini ialah indeks masa tubuhnya 18,5 sampai 22,9 gram per meter persegi. Dan, ketika dilakukan pengukuran lingkar pinggang, maka ini kurang dari 90 cm pada laki-laki, dan kurang dari 80 cm pada perempuan. Kemudian, perubahan gaya hidup lain yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan olahraga secara teratur. Jadi, ini minimal 30 menit 5 sampai 7 kali per minggu. Olahraga yang bisa dilakukan, antara lain adalah jogging, lari, dan bersepeda. Dan, yang terakhir, ini perubahan gaya hidup bisa dilakukan dengan cara berhenti merokok. Selain dengan perubahan gaya hidup, untuk mengontrol tekanan darah, ini bisa juga menggunakan obat-obat anti-hipertensi. Obat-obat anti-hipertensi ini bermacam-macam, tetapi ada 5 obat anti-hipertensi yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter. Yang pertama adalah golongan ACEI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Contoh obatnya adalah capopril, disinopril. Kemudian, ada golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB. Ini contoh obatnya adalah falsartan, sandesartan, ibisartan, telmisartan. Kemudian, ada diuretik. Ini contoh obatnya adalah hidrokloriazid, furosemid, dan spironalkon. Golongan lainnya adalah golongan kalsurnya yang blocker, contoh obatnya adalah amlodifin dan nifedifin. Dan yang terakhir adalah golongan beta blocker, ini contoh obatnya adalah profanolol. Yang perlu diperhatikan, ketika mengkonsumsi obat-obat anti-hipertensi, antara lain ialah sering berkemih karena penggunaan diuretik. Tapi jangan khawatir, karena sering berkemih ini merupakan cara kerja obat untuk mengurangi tekanan darah. Nah, kemudian ketika Anda misalnya mengkonsumsi obat-hipertensi yang kaptopril, kemudian melakukan adanya batuk kering, ataupun mengkonsumsi kalsium channel broker, dan menyebabkan terjadinya bengkak pada kaki, maka diharapkan segera berkonsultasi kepada dokter. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengontrol hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama, tentu Anda harus mengetahui bahwa tekanan darah normal adalah 120 per 80 mmHg. Jika terjadi peningkatan hingga lebih dari sama dengan 140 per 90 mmHg, maka Anda perlu waspada. Kemudian, kontrol tekanan darah secara teratur. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa tekanan darah tinggi seringkali tanpa gejala, sehingga seseorang biasanya tidak menyadari bahwa mereka menerita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian, tekanan darah yang tidak terkontrol ini bisa menimbulkan komplikasi atau perburukan penyakit, sehingga penting sekali untuk mengkonsumsi obat secara rutin jika diresepkan oleh dokter atau dengan cara melakukan perubahan gaya hidup. Akan tetapi lebih baik jika dilakukan kombinasi keduanya, yaitu perubahan gaya hidup dan konsumsi obat anti-hipertensi secara teratur sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Selanjutnya, pastikan ketersediaan obat di rumah. Obat ini penting untuk menjaga atau mengontrol tekanan darah Anda. Minum obat secara teratur dan sesuai dengan anjuran dokter. Ketahui efek samping obat yang Anda minum. Bisa tanyakan pada dokter atau apotekar jika Anda mengalami keluhan setelah mengkonsumsi obat. Kemudian berhati-hati menggunakan obat bebas atau obat yang biasa dibeli dengan tanpa resep dokter. Jika Anda mengkonsumsi obat bebas atau Anda membeli obat sendiri tanpa resep dokter, maka Anda harus memberitahukan dokter atau apotekar ketika Anda berkonsultasi terkait obat tersebut. Beritahukan bahwa Anda mengkonsumsi obat anti-hipertensi atau Anda mengkonsumsi obat bebas tertentu kepada dokter atau apotekar. Terima kasih telah menonton!